Intro Hai guys, selamat datang di channel aku Finally, betul-betul saya semua kondi Dan selanjutnya, aku akan membahas tentang akun TikTok yang menghina agama Islam Nah, kenapa aku tahu akun ini? Karena tadi itu ada yang komen di Instagram aku, kalau nggak salah apa Di email, kalau nggak salah Nanti aku taruh di sini, pokoknya ada yang komen dan ngasih ide Kak, tolong dong bahas akun TikTok Dan ini dia ngasih linknya Dan begitu aku lihat, memang konten-konten dia Terus komentar-komentar dia terhadap netizen Itu menghina agama Islam gitu loh Dan dia lebih kayak menjunjung agamanya Seakan-akan lebih baik dari agama-agama yang lain Ini parah banget sih, karena ini nggak melibatkan satu agama Tapi agama orang lain ikutan dia hina Nah, ini Pak Rahsi, ini bocil Nah, kalau kalian penasaran kira-kira apa yang dia lakukan Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng tak pastinya Agar kalian nggak tinggal sekali aku apalagi baru Dan tanpa kelama lagi, langsung aja kita ke videonya Oh guys, jadi ini akun TikToknya Namanya direndiedis4568 Banyak akun-akun cloningan yang mengatasnamakan direndi ini Cuman kayaknya ini akun aslinya Karena ini banyak yang dimention kalau Ini Kak akun aslinya Ya udah, kita cek langsung dan coba lihat Di sini kayak followersnya masih 5 ribu Terus likenya juga masih 21 ribuan Ini kontennya juga masih dikit Aku nggak tahu apakah ini kontennya emang segini aslinya Atau banyakan yang udah dihapus gitu loh Soalnya ini kayak dikit banget Dan aku rada sedikit bingung gitu loh Kayak ngacak gitu kontennya Tapi nggak apa-apa Kita akan berusaha untuk mengerti tentang apa yang dia lakukan Kenapa bisa dibilang menghina agama Islam Nah, langsung aja kita tengok-tengok kontennya Dan kita coba tuntaskan Nah, ini semua terjadi karena konten-konten si direndi ini tuh kayak Kebanyakan sarkas suka menghina agama Islam Terus ya netizen nggak terima dong yang orang Muslim Ya dibalas lah sama netizen kayak Dengan komentar-komentar yang kayak negatif juga Dan si direndi ini ngebalasnya itu dengan kata-kata yang kasar Yang menghina juga Bahkan menghina agama cuy Nah, ini contohnya begini nih Kita bacain ya Aku bacain ke kalian nih Nah, ada netizen nih yang komen kayak Bro, lu nafas aja ganteng Apalagi nggak nafas Nah, maksudnya kayak Lo mending kayak Aja deh gitu Daripada lu nafas Tapi suka ngata-ngatain agama orang lain Buat apa gitu maksudnya kan netizen Terus sama si direndi ini kayak langsung diulti dibalas Hah, emang yang ngasih nafas itu Tuhanmu Tentu saja Tuhanku yang memberi aku bernafas Bukan Tuhanmu yang karangan itu huruf tambah Tid sensor SWT subhanahu wa ta'ala Oh, jadi Tuhan kita, Allah kita dikatain sama dia Sekedar karangan tulisan doang Kayak, wah ini ngadi-ngadi nih si rendi ini Terus di komen lagi nih, ada yang komen Ingat ya, kalau kau nggak toba di neraka Allah tidak peduli dengan kau Walaupun kau memohon dengan penuh tangisan Dibalas sama Reddy begini Hah, Tuhanmu tuh nggak nyata Nggak ada kuasa aja Sok mau nasehati orang lawak Gue hina nih, mana kuasanya Nah, ini aku sensor Karena nggak pantas Karena kata-katanya ini vulgar banget ya guys, jangan ya Terus juga banyak yang nasehati nih guys Kayak penyesalan datangnya akhir bang Nah, banyak yang takbir nih di kolom komentar Gara-gara ulahnya si Reddy ini kayak Kenapa gitu? Apa dia cari sensasi atau gimana? Aku nggak tau, ini kalian yang tau kronologisnya Kenapa dia tiba-tiba menghina gini Gimana? Coba komen di bawah ya Aku pengen tau Nah, sekarang coba kita lihat akun TikTok-nya si Reddy ini Konten-kontennya tank up sih Apa nih? Ditanya mana buktinya ngilang lo Oh, tank apa nih di sensor Apa nih? Aku nggak tau maksudnya apa Mabar, mabar bro Diajakin mabar-mabar bro Gue SSkin digantung dipaku Maksudnya apa ya? Oh, ini kasar banget Tuh, di Reddy edits anak yatim Video-nya kebanyakan sama semua lagi Login bro gue yang naik salib Oh, ya sih ini Konten-kontennya sama sih Ini juga sama-sama Ini apa nih? Coba ini yang beda nih Ini dia kayaknya anak ML ya Aku nggak tau ini apa Tapi sebenernya Ini si Reddy sama netizen juga sama aja Ini netizen juga menghina agamanya si Reddy Mungkin agamanya si Reddy Nonis kali ya Tapi ya jangan di kata-katain balik agamanya Reddy Kalau misalkan kita ngatain balik Tuhannya yang lain Apa bedanya kita sama Reddy sama-sama Menghina agama dong? Gimana sih? Tapi nggak apa-apa Kita jangan ngikutin guys Kita cukup menyimak aja Kita jangan ngikutin Ngehina juga Karena nggak boleh ya dosa Ini katanya berdasarkan Quran Aku juga nggak tau Maksudnya apa Tuh, gue aja meskipun agamanya Islam Gue masih punya temen yang nggak punya Kristen Bahkan dia bilang dia mau masuk Islam Oke Terus ini dia juga bikin konten Ngasih firman dari kitabnya Dari Injil Isi Injil Bernabas Bab 39 Terpujilin namamu yang kudus Ya Allah Tuhan kita Tidak terserahin Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusannya Aku juga kurang ngerti Karena aku Muslim ya guys Ini maksudnya apa Aku juga nggak tau Ini dia ngirim-ngirim begini Terus ya bikin konten apa nih Banyak bersikir Misalnya Subhanallah Wabi Hamdi Subhanallah Azimi Dua kalimat ini Ngeringan di ucapkan Tapi berat imbangannya Di Hari kiamat Dan sangat disukai Allah Nah ini si Randy Dia tobat apa gimana Kok jadi Jadi bikin konten begini Sungguh Apa nih Penyamaran yang bagus Maksudnya apa captionnya gini Dia tetep sarkas Apa sih menghina nih Ini ngadi-ngadi nih Tapi kita sebagai Muslim Harus selalu mengucapkan Banyak-banyak bersikir ya guys Tetep ya Terus guys Selain ada yang menghina agama Islam Tadi Ini juga Ada salah satu konten Di TikTok Ini juga Menghina agama lain juga Nah di konten ini Kayak Ada bocil Terus kayak di edit Jadi kayak begini Kalian bisa Lihat kan Ini tuh parah banget loh Mana lagunya tuh Diganti Lagu Rindu Muhammadku Lagu Islam gitu kan Islamik Tapi Aku gak ngerti nih Ini yang Bikin Ngadang-ngadang Pas dilihat channel aslinya Video juga tersedia Diapus sama yang bikin aslinya Gak berani tanggung jawab nih Aku juga sampe Kaget Maksudnya kayak Ya kita lebih baik Gak usah menghina agama Siapapun gitu Kita ya Ber Pendirian dan berpegangan teguh Sama agama masing-masing Jangan kayak Ini menghina Ini menghina Saling serang gitu Jangan-jangan Kita diem aja lah ya guys Jangan kayak begini ya Ini parah banget sih Ini kayak Ini Kalau yang punya agama juga Wajar terhina Tuh Gak boleh Gak boleh ya kalian Harus menggunakan Video sosial dengan bijak Oke Oke guys Kita juga membahaskan kita Tentang akun TikTok Yang menghina agama Nah kalau Misalkan kalian ada ide Buat konten aku berikutnya Kalian bisa ide dibawa Karena aku butuh ide kalian And thank you so much For watching And I'll see you in next video Bye-bye Bye-bye